Guys, aku belanja banyak banget dari Jepang Halo temen-temen Youtube Selamat datang di channel aku, Sunny Dahein Gila guys, aku gak nyangka aku bakalan borong banyak banget dari Jepang kali ini tau gak sih? Padahal kita cuman 4 hari 3 malam gitu ya guys, tapi oh my god, kalo kalian nonton di vlog aku sebelumnya ya, aku tuh bener-bener tergila-gila dengan onsen Jepang gitu kan Sebenernya tuh aku gak gitu suka yang panas-panas ya, mau sauna, mau pemandian air panas, mungkin aku agak sedikit claustrophobic, atau dia bikin aku sumpah gitu kan, jadi aku kayak pengen cepet-cepet keluar gitu loh, tapi, kali ini aku mencoba untuk agak sedikit lebih lama di dalam onsen ini gitu kan, oh my god guys, kulit aku bener-bener shining, shimmering spending, glowing, wow future is bright, glowing banget gitu, padahal setelah aku onsenal aku gak pake skincare atau apa ya, bener-bener glowing banget gitu kan, dan aku notice kulit aku tuh semakin bagus gitu loh semakin bersih gitu kan, jadi aku langsung kayak, sekarang kita tau kenapa ibu-ibu tante-tante, hah anti-anti, semuanya di Jepang kulitnya cakep-cakep, karena beauty secret mereka mungkin bisa aja onsen guys, setelah itu aku berburu banyak banget skincare guys aku borong masker ini banyak banget, setiap warna aku punya dari brand ini, jadi ini adalah brand Supervisi 100 Dermalaser, terutama yang gold ini dinobatkan 2022 tahun lalu the best mask di Jepang guys jadi sheet mask terbagus di Jepang, dan aku ngerti banget, kulit aku tuh bersama dengan masker ini, jadi kayak super bagus banget kondisinya, saking sukanya aku beli banyak banget guys, dan aku udah abis yang gold satu ini, karena si Chris juga minta jadi yang gold ini adalah super vitamin C terus yang ini yang lebih kayak whitening yang sebelah sini ceramide, dan yang sebelah sini niacinamide, karena aku takut nanti aku bisa jerawatan juga, kalau misalnya lagi mau dapet gitu ya, nah aku siap-siap beli yang tea tree, pokoknya aku seneng banget deh sama purchasean ini, ini bener-bener love at first try dan bagus banget, kalau kalian di Jepang, kalian harus please, please percaya deh sama aku, kalian beli ini dan kalian bakalan suka banget sama masker ini selanjutnya adalah masker juga ini aku beli di Don Quixote hari pertama ini dari brand yang namanya All Face yang satu diamond moisture, yang di black ini aqua moisture, aku sempet lihat youtuber beauty Jepang gitu, dia sempet masukin ini ke skincare rutinnya, terus aku kayak penasaran banget, dan pas awal covid aku sempet beli gitu guys, online, dan aku suka banget, jadi aku pengen aja beli ini untuk stock up, aku inget dia kayak soft gitu dan bener-bener moisturizing sih, makanya aku pengen aja, mumpung lagi lihat, aku langsung beli, di hari kedua atau hari ketiga aku ya guys, karena aku suka banget sama brand ini aku tuh beli edisi yang lain guys jadi ini adalah essence-nya dia jadi basically dia yang sheet gold yang tadi itu, dia sama cuman dia edisi essence yang liquid gitu loh guys, dan dia lebih ke arah moisture, BTW dia trusted banget nomor 1 guys, peringkatnya dia juga ada gel creamnya, aku pengen banget nyobain gel cream ini, soalnya ya memang bagus guys, disini juga ada tulisannya nomor 1 dia jarinya lumayan kecil aduh sayang ya guys, coba muka aku ada 10 ya guys, bisa aku pake semuanya satu persatu dan aku review kalian langsung tapi karena muka cuman satu dan beli masker banyak banget mohon ditunggu ya guys aku tuh anak yang gede bareng sama Doraemon jadi masa kecil aku tuh penuh dengan komik Doraemon penuh dengan impian alangka indahnya aku punya Doraemon seperti Nobita gitu kan, jadi pas aku liat ini di Matsumoto Kyoshi, ini adalah salah satu kayak drugstore gitu yang terbesar kalau gak salah di Jepang jadi ini nama brandnya Elixir dia salah satu brand drugstore, tapi menurut aku untuk ukuran drugstore dia lumayan mahal loh kalian dapet full satu botolnya dengan refill, kalau gak salah aku beli 5 ribuan yen gitu deh 50 dolaran kalau gak salah gimana aku bisa lewat guys pas aku liat ini kalau gak salah ini yang aku google translate, dia anti aging essence jadi dia membantu untuk kayak slow aging process gitu guys, jadi aku pengen aja beli kalau udah yang namanya slow aging essence atau yang namanya anti aging, anti aging, saya tidak bisa test gitu ya jadi apalagi botolnya lucu putih kayak gini gitu loh ini aku udah cobain di counter gitu sih dan dia kayak bener-bener konsistensinya itu kayak air gitu guys, liat deh kayak air kayak gini terus bener-bener gampang meresap ke kulit aku tuh nyari ke drugstore Matsumoto Kyoshi dan drugstore-drugstore lain ketujuh drugstore yang berbeda akhirnya aku nemu guys ini adalah di Vesta X Sandryo Kuromi jadi dia ada dua tipe yang kayak gini dan gak semua Matsumoto Kyoshi ternyata ada gitu loh di vlog aku yang sebelumnya aku pusing.com banget nyariin ini sampe ke berbagai Matsumoto Kyoshi sampe udah mau give up gitu dan pas terakhir-terakhir aku nemu ini dua gitu kan dan ini adalah facial foam jadi sabun muka tapi bentuknya tuh kayak whipping cream gitu loh guys busanya tuh kental banget dan ini viral banget di Jepang ya aku bakalan cobain ini dan aku review buat kalian nanti ya cuman aku seneng banget dan akhirnya aku bisa bawa ke Korea guys masih dalam kategori cleansing foam ya guys ini juga direkomendasi sama salah satu beauty influencer Jepang dan aku tuh penasaran banget karena aku udah lama banget gak pake cleansing biore guys aku terakhir pake cleansing biore bertahun-tahun lalu gitu ya dan aku tuh penasaran sama ini karena ini tuh katanya juga kayak whipping cream guys kayaknya sekarang di Jepang lagi banyak banget ya trend whipping cream sama ntar lagi aku mau kasih liat kalian ada satu mist yang lagi trending juga tapi ini juga salah satunya nanti aku pengen review buat kalian juga yang ini yang khusus untuk jerawat acne care karena aku juga kadang sering jerawatan kan gara-gara hormon segala macem jadi aku pengen nyari cleanser yang bisa meredakan itu dan ini salah satu yang lagi viral juga dan berbagai macam varian guys jadi kalian nanti bisa cobain atau beli pas lagi kalian di Jepang aku pengen aja bikin video ini juga soalnya aku pengen rekomendasi kalian produk-produk yang aku beli yang aku suka siapa tau bisa jadi salah satu list rekomendasi biar nanti kalian bisa cari gitu loh pas lagi kalian di Jepang selanjutnya adalah yang ini guys yang ini adalah Hada Labu Premium Hydrating Lotion ini aku inget sempet lihat di TikTok nge-booming banget guys aku dulu pernah cobain yang warna biru deh kalau gak salah yang basic lain mereka tapi yang ini katanya juga bagus banget dan di Korea juga kalau gak salah it's really-really popular guys jadi aku pengen aja kembali coba ini-ini katanya yang ini jauh lebih lengket ya guys jadi nanti aku bakalan buka dan cobain tapi aku belum berani buka ya sepertinya aku masih mau nyobain yang lain dulu gitu makanya guys aku pengen kasih light kalian aku beli yang ini juga aduh pas aku sebelum mau balik ke Korea ya guys aku tuh duty free shopping gitu kan dan sebenarnya aku udah liat produk ini udah lumayan lama dari tahun lalu gitu loh cuman aku tuh gak bisa memberanikan diri untuk purchase karena dia harganya lumayan mahal gitu kan tapi karena kali ini aku lagi kayak tergila-gila dengan skincare Jepang gitu ya guys akhirnya aku beli Kledepo guys aku beli Le Serum mereka dan juga face oil mereka Le Serum ini adalah salah satu produk yang sangat best selling dari Kledepo guys jadi Kledepo ini sebenarnya brand yang lumayan unik menurut aku karena di dalam satu brand ini dia ada skincare dan makeup dan dua-duanya juga sangat famous gitu loh tapi aku kali ini pengen cobain yang Kledepo skincare sih soalnya aku dulu pernah cobain cushion mereka and it was really good too dan aku pengen banget cobain serum ini sih karena serum ini best selling mereka dan juga katanya bagus dan aku sering banget denger yang bagus-bagus dari serum ini so akhirnya aku invest tapi kalian bisa notice gak? aku cuma beli yang kecil sister kalo misalnya kita beli yang gede ya terus mahal gitu kan gak cocok nangis darah gitu kan jadi aku tidak mau take that chance kalo bagus nanti aku baru invest ya tapi interesting loh padahal dia oil yang ini tuh lebih gede gitu kan tapi yang ini lebih murah dibanding yang ini aku udah coba kemarin sebenarnya but actually my skin has been pretty good but I don't know aku bakal lebih coba lebih lama dan aku bakalan update kalian ya untuk sunscreen aku ada dua dan ini dua-duanya adalah yang paling aku sering lihat kalo aku ke drugstore manapun ya mau Matsumoto mau aku pergi ke Don Quixote atau ke sun drug atau apalah yang lain-lain gitu kan ini dua selalu ada di pajangan terdepan guys jadi yang ini yang menurut aku paling interesting karena dia adalah sunscreen non aerosol sunscreen tapi dia mist jadi dia bentuknya tuh bener-bener mist gini guys gampang banget disemprotin terus abis itu pas dipake dia cooling gitu jadi aku kayak ngerasa ini lumayan unik tapi dia juga kayak menghidrasi dan gak lengket sunblock, sunscreen zaman dulu gitu kan kadang ada yang kering atau kadang ada yang bener-bener super oily greasy gitu kan guys tapi Biore ini menurut aku yang edisi ini bener-bener up the game dan bikin aku tuh kayak lebih pengen lebih mencintai sunscreen jadi kayak gak ada barrier dimana aku ngerasa kayak ah dia sekalian bakalan ini ah apakah dia bakalan ini gak ada sama sekali dia gampang banget dan aku sukanya dia dianjurkan dipake disini dipake di badan dipake di rambut juga so multi fungsi dan kalian misalnya gak aku udah lumayan pake banyak gitu loh udah sampe disini gitu kan dan aku rada nyesel sih aku gak beli back up-an ya guys soalnya ternyata lumayan cepet abisnya selanjutnya aku beli ini jadi ini dalam kategori yang sama ya guys dan ini aku sempet tanya sama Chris ternyata dia kayak pack tapi dia sunscreen kalian tau kan face pack jadi aku kayak ah masker buat kulit tapi dia sunscreen how gitu kan jadi aku beli aja dulu abis itu nanti aku bakalan review ini terpisah buat kalian semua but it looks really interesting dari tagline-nya aja udah lumayan aneh dan unik gitu kan jadi basically dia kayaknya cuma kayak sunscreen gitu tapi lebih gampang dipake gitu deh dan kelihatannya harus dikocok dulu sebelum pake so interesting aku beli dua ini dan sepertinya di Jepang lagi ngehits banget cleansing balm guys dan salah satu cleansing yang menurut aku sangat caught my attention ini adalah yang dari Duo dan ini adalah yang black repair terus pas dibuka dia ada instruksinya seperti ini guys lumayan ya dan kalian mau liat gak yang paling unik disini adalah BAM! dia warnanya hitam guys jadi ini juga aku pengen banget cobain and I wanna know if it's good or not gitu jadi aku nanti bakalan kasih tau kalian ya kalau dia bagus atau enggak atau aku review separately mungkin di shorts atau di tiktok aku selanjutnya aku beli love liner eyeliner ini adalah titipan temen aku Yuri soalnya Yuri bilang oh ini lagi di Jepang kan aku nitip dong ini satu gitu jadi ini adalah eyeliner yang kita berdua pake and we both really like dan guys aku akhirnya nemu Visee Lip Essence ini essence lip plumper ini jadi ini tuh sold out sejaga Tokyo guys di vlog-vlog sebelumnya ya guys aku tuh on a hunt untuk nyari ini gitu loh dan bener-bener gak ada dimanapun aku pergi gak ada ya aku nyari ini gitu kan dan sampe aku tuh kayak give up dan ternyata di Fukuoka banyak banget guys jadi kalo kalian lihat ini please langsung beli kalo kalian di Fukuoka karena ini susah banget dicari ini adalah brand drugstore Jepang yang namanya Visee ini tuh BA-nya Chewy dari Twice guys dan apparently menurut satu jagat Jepang ya guys ini tuh jauh lebih bagus dari lip maximizer-nya Dior gitu katanya makanya orang-orang pada nyari dan juga dia jauh lebih murah gitu loh guys bentuknya seperti ini jujur waktu aku nyari ini ya guys aku sampe kayak sebegitu bagus apa sih sampe orang-orang tuh kayak go crazy about this gitu kan dan ini juga sempet viral di TikTok tapi orang-orang juga pada bingung gitu nyarinya dimana gitu so ya I finally found it so review juga coming soon ya guys aku bener-bener penasaran banget selanjutnya adalah mascara rambut ini salah satu struggle aku ya aku udah sering banget ngomongin ya guys ini adalah mascara untuk rambut untuk rambut anak-anak yang kayak gini nih kalian bisa liat gak rambut aku tuh selalu kayak naik-naik kayak gini kan aku kalo gak salah bukan brand ini deh sebelum ini gitu kan so I wanted to know apakah dia bener-bener bagus atau tidak gitu kalian bisa liat gak langsung teplos gak guys gak tau ya eh not bad not bad tapi nanti pas aku lagi bener-bener lerai rambut deh dan ini menurut aku adalah salah satu belanjaan Jepang yang kalian harus cobain harus beli kalo anak rambut adalah salah satu struggle kalian sama kayak aku so ini kalian bisa beli dimanapun di Don Quijote di Matsukio atau di Sundrug atau drugstore yang lain selalu ada selanjutnya lumayan random aku beli face towel guys nah ini facial towelnya tuh lumayan beda karena dia khusus banget untuk kulit dan dia kayak didesain untuk gak mengiritasi kulit gitu loh dan aku suka banget Jepang kayak banyak produk-produk inovatif kayak gini produk-produk yang selalu kayak out of the box mikirin kayak pemakaian dan juga efektiveness dan segala macem dan ini salah satu yang aku lihat di last minute shopping aku sebelum aku balik di Jepang jadi aku langsung kayak don't think just buy dan ini adalah salah satunya selanjutnya adalah ini guys aku gak tau nama brandnya ya it's not in English tapi ini basically adalah plaster untuk kaki bisa di telapak kaki bisa di betis kita dan ini membantu banget untuk meng-cooling kalo misalnya telapak kaki kalian sering panas aku tuh selalu panas banget kalo mau tidur gas terutama musim panas ya dan aku tuh gak bisa tidur malem-malem karena kaki aku tiba-tiba panas gitu kan dan aku nemu produk ini tuh lama banget bertahun-tahun lalu ya guys and it really helped aku pas musim panas pake ini aku langsung tidurnya kayak bayi tau gak sih dan pas aku liat ada edisi yang Rilakkuma I cannot pass karena ini lucu banget gitu kan dan musim panas udah tiba di Korea guys jadi aku langsung kayak this is a great time it's time for me to buy why not selanjutnya adalah lensa kontak ini lensa kontak yang collab sama Sandrio guys lucu banget ya dia ini dari brand yang namanya Knock Knock dan aku beli dua desainan ini kalo kalian pingin beli ini juga ini ada di Don Quixote Don Quixote banyak banget lensa-lensa guys jadi kalo kalian gak sempet aku rekomen kalian ke Mega Don Quixote sih soalnya Mega Don Quixote biasanya banyak banget ada lensa kontak dan juga banyak banget lah ini itu semuanya lebih lengkap disitu gitu kan dan kadang ada Don Quixote nya 24 jam jadi kalo kalian mau last minute shopping setelah packing atau apa go to Don Quixote yang 24 jam dan cari di Google Map biasanya banyak ada disitu apparently ini adalah salah satu mask pack yang lagi viral di Korea dan juga warga Korea kalo ke Don Quixote nyari ini guys ini juga sempet di mention sama salah satu beauty influencer yang di Jepang bilang ini bagus banget harus beli bla 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 rambut kamu bakalan kayak se sehalus sutra gitu kan dan juga katanya kalo pake ini kalo kalian damage hair ya guys sangat bagus banget jadi aku beli satu dan sebenernya aku udah pake dikit di onsen guys kan aku kepo banget gitu kan dan aku tuh sempet kayak pemikiran kayak gini aku cobain dulu gitu kan kalo bagus gue mumpung lagi disini gue mau stock up aja gitu kan aku sempet pemikiran seperti itu terus habis itu aku liat instastory temen aku ternyata udah ada di Korea gitu kan terus aku langsung kayak oh yaudah kalo gitu aku gak usah hoarding buying gitu kan jadi ini so far bagus sih tapi katanya kita harus nunggu kayak 20-30-20 menitan gitu untuk pake ini dan mumpung lagi di Jepang karena aku lagi nyobain ini aku sekalian beli hair oilnya ini hair oil atau hair essence sih bahasanya Jepangnya gak ngerti aku harus google translate tapi it seems kayak hair oil pas aku keluarin tuh kayak oil-oil gitu dan aku pake it's actually really nice guys dan aku biasanya suka pake and honey and honey is really really nice produk rambut Jepang yang kalo hair oil ya guys kalian harus cobain tapi karena aku udah punya yang itu aku pengen cobain yang ini gitu anyways speaking of hair aku ke Daiso guys tau gak sih guys kalian harus deh ke Daiso sekarang waktu aku ke Daiso beberapa bulan lalu mereka gak ada banyak gitu loh collab-collab sama Sandrio gitu kan tapi begitu aku ke sana kali ini banyak banget guys collab sama Sandrio sampe aku tuh kayak I don't know where to start gitu kan dan Daiso kalian tau lah ya agak overwhelming gitu kan dan ketika terlalu banyak choices aku langsung kayak I don't know what to buy ini adalah salah satunya yang dua aku beli aku langsung cabut ini adalah shower cap guys lucu banget gak karena shower cap aku tuh selalu kayak aneh-aneh gitu ya jadi aku pingin kali ini yang lumayan lucu gitu aku beli yang kuromi dan hello kitty wow lumayan lama juga ya haul aku sekarang mari kita move on dari beauty kita langsung ke makanan ya guys aku kali ini beli banyak banget snacks dan tau gak sih guys kali ini di trip Fukuoka ini ya guys aku makan kayak gajah tau gak sih aku bener-bener makan banyak banget sampai suami aku bilang eh betul aku kamu makan kayak cowok sih banyak banget gitu kan dan mungkin karena aku tuh kayak rada parno takut kayak beberapa tahun lalu gitu kan jadi aku sempet ke Fukuoka sebelum covid gitu dan setelah itu setelah covid ya obviously Jepang lockdown kan dan gak bisa kesana selama 2-3 tahunan gitu jadi aku kayak sempet agak sedikit takut trauma akhirnya pas kita balik lagi ke Jepang ke Fukuoka aku tuh kayak mental aku tuh kayak oh my god aku harus makan dan aku gak boleh milih-milih makanan gitu kan jadi I ate everything I see everything I could jadi gitu guys makanya aku langsung kayak kali ini juga aku beli lumayan banyak snacks gitu dan yang pertama-tama adalah ini guys ini adalah samyang yakisoba yang hanya ada di Jepang ini Jepang eksklusif dan tau gak sih di belakangnya halal temen-temen yang nyari noodle halal ini nih kalian harus cobain dan hanya Jepang eksklusif jadi untuk oleh-oleh juga sebenernya lucu banget gitu terutama temen-temen yang suka banget sama makanan pedas it's a great one hanya di Jepang dan menurut aku tuh kayak ya it's great kalian beliin Tokyo banana Kit Kat segala macem kan nanti di trip ke depannya aku pengen kasih lihat kalian dan rekomen kalian yang gak terlalu mainstream banget yang everybody gets dari Jepang gitu kan so nanti let's get out of like the whole Kit Kat dan Tokyo banana situation ya guys karena sebenernya jauh lebih banyak oleh-oleh yang kalian bisa kasih selain Kit Kat dan selain Tokyo banana kalian kalau ke Jepang please beli ini ini adalah mint ya ini adalah brand mint umum yang kalian bisa cari dimanapun di convenience store di Don Quixote dimanapun kalian bisa cari dan ini menurut aku sangat bagus untuk oleh-oleh kenapa? karena mintia ini lumayan kayak minti dan lumayan strong gitu kan tapi dia juga bagus untuk menjaga biar kita gak bau mulut gitu dan ini adalah salah satu flavor yang aku suka terutama yang peach ini ini menurut aku peach ini discovery terbagus aku aku discover sendiri guys yang ini dan ini wanginya enak makannya enak setiap kali aku kasih ke teman-teman aku kalau aku lagi di luar mereka pada suka semua gitu loh jadi ini dua rekomendasi aku dan aku sempet instastory ini jadi kalau kalian ke Jepang please please beli ini aku tuh sebenarnya suka banget sama Choco Songi kan tapi di Jepang juga ternyata ada Choco Songi tapi yang aku lebih suka adalah yang ini guys ini aku suka karena bener-bener beda banget rasanya sama Choco Songi gitu kan dan ini adalah yang edisi rebung jadi yang edisi rebung ini yang ini tuh edisi terbaru mereka guys jadi yang ini yang lebih kayak edisi healthy gitu atasnya coklat terus bawahnya kayak biskuit gitu guys kalau Choco Songi lebih kayak biskuit yang tipis-tipis yang ini tuh teksturnya lebih keras dan lebih coklat yang ini adalah rasa spesial gitu jadi ini strawberry coklat terus yang ini yang lebih healthy gitu jadi I was like I really need to buy this gitu jadi aku beli tiga alrighty guys itu adalah belanjaan aku maaf banget banyak banget ya guys tapi ada beberapa juga yang aku gak kasih liat karena aku mau bikin konten separate untuk itu but gimana menurut kalian semoga ini membantu ya karena aku seneng banget bisa sharing sama kalian dan kali ini aku bener-bener head on banget ya sama skincare but girl kalau udah work on your skin why not bener-bener kali ini adalah skincare trip aku sih anyways semoga temen-temen suka dan merasa terbantu dan ya kalau kalian baru jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen di video ini kalian pengen cobain yang mana and I'll see you guys next time selamat menikmati